Pemirsa seorang kakek di Kota Madiun ditemukan tak bernyawa di toilet umum. Korban ditemukan dalam kondisi duduk. Korban diketahui memiliki riwayat sakit komplikasi. Warga di Jalan Mayen Sungkono, Gang Pancasila digemparkan seorang warga yang ditemukan tewas di toilet umum di Kelurahan Pangungangan, Kecamatan Mangwarjo, Kota Madiun, selasa sore 10 September 2024. Korban diketahui bernama Subagio yang keseharianya sebagai tukang parkir. Menurut informasi, kakek 65 tahun itu tinggal di area Pasar Pancasila. Dari keterangan warga, korban ditemukan dalam kondisi duduk di dalam toilet. Bagio diketahui memiliki riwayat sakit komplikasi. Warga juga menghubungi pihak keluarga korban yang berada di Sidoarjo. Bukan tukang warga sini. Keseharian? Sehariannya tukang parkir di Jalan Delima, Tukosepeca itu. Waktu Ibu lihat tadi posisinya di mana? Dari kamar mandi. Oh di kamar mandi. Itu yang besar lawga dikenai posisinya di atas. Karena sebelumnya aktivitas apa Bapak ini? Anu parkir. Parkir ya. Tadi sebelumnya sehat atau di mana? Ya, dari dulu memang sudah sakit komplikasi. Dulu kan tinggal di Pancasila Pasar sini. Pasarnya dibangun itu terus pindah ke situ. Ini hidupnya sebetang arah? Iya, sebetang arah. Ada keluarga yang di... Keluarganya di Sidoarjo. Jenasa korban dievakuasi ke instalasi kedokteran forensik IKF RSUD Dr. Sudono Madiun. Kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut pihak kepolisian. Chris Wanto, JTV, Madiun. Sampai jumpa di video selanjutnya.